Hari ke-77 Harapan terwujud Latihan motor pertama kali Akhir pekan David liburan ke tempat yang diinginkan Sewaktu Yakoma Hari ke-77 setelah penganiainya yang menimpa David Ozora 21 hari sudah David menjalin perawatan di rumah atau home care Harapan David Sewaktu berada di ruangan ICU rumah sakit Mayapada Satu persatu mulai terwujud Akhir pekan ini menjadi hari yang dinanti-nanti David Ozora Meski fisioterapinya akan tetap dilakukan Namun remaja 17 tahun ini Bisa sedikit bersantai Atau istilahnya healing Ketempat yang diinginkan pada akhir pekan ini Sebelumnya pagi ini dipostingkan Ayah Joe Di akun Twitter pribadinya Minggu 7 Mei 2023 Memperlihatkan David berpose di atas motor kesayangannya Berhubung keseimbangannya sudah sangat membaik Bahkan hampir 100% pulih David memberanikan diri untuk menuduki motornya Entah sempat mengendarai atau tidak Namun kepercayaan dirinya tak bisa diremehkan Tengahnya itu Hari ini juga David pergi ke rumah kerabat dekat Yang diingin dikunjungi Saat masih berada di ruangan ICU rumah sakit Mayapada Mimu mengira anak ajaib kita adalah seorang yang pendiam Namun salah David terlihat begitu aktif dan percaya diri Itu dibuktikan saat David sedang video callan dengan embanya Sama Om Jiki ya Melihat David seperti ini membuat hati kita bahagia Anak malang ini kembali dengan semangat dan harapan baru dalam hidupnya Aku bangga pada diriku sendiri Sakit mana yang belum aku rasakan Tentang keluarga Tentang pertemanan Tentang penginahan Tentang kekecewaan Semua sudah aku rasakan Bahkan mentalku pun dihajar habis-habisan oleh keadaan Tapi aku masih kuat Sampai bisa seperti sekarang Mungkin ini yang ada di dalam hati anak ajaib ini Sehingga bisa melewati semuanya Dengan begitu indah Tetap kuat Kristalino David Ozora Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan berita kondisi David Hari demi harinya